Peristiwa jatuhnya keren di Masjidil Haram yang menewaskan 107 jamaah cawan haji serta melukai 238 lainnya. Ternyata bukan insiden maut pertama di Tanah Suci saat musim haji. Sejak tahun 1987, setidaknya terjadi 12 insiden yang menewaskan ribuan jamaah. 31 Juli 1987, warga Iran bentrok dengan pasukan keamanan saat hendak melakukan demo anti Amerika Serikat di Mekah. 402 orang tewas. 9 Juli 1989, dua bom ledak di Mekah menewaskan satu orang. 2 Juli 1990, jamaah terinjak-injak di terowongan Al-Ma'aisim menewaskan 1.426 orang. Pada 23 Mei 1994, jamaah terinjak-injak saat lempar jumroh dan menewaskan 270 orang. Di bulan April, tepatnya 15 April 1997, kebakaran menghanguskan tenda-tenda yang memadati Mina. Insiden ini menewaskan lebih dari 340 orang. 9 April 1998 silam, jamaah terinjak-injak karena kepanikan di Jembatan Al-Jamarat dan menewaskan 180 orang. Di tahun 2001, 5 Maret 2001, jamaah terinjak-injak saat lempar jumroh di Jembatan Al-Jamarat dan menewaskan 35 orang. 11 Februari 2003, jamaah terinjak-injak saat lempar jumroh dan menewaskan 14 orang. Pada 2004, tepatnya di bulan Februari, jamaah terinjak-injak kembali pada saat lempar jumroh di Mina dan menewaskan 251 orang. Dua tahun kemudian, 5 Januari 2006, sebuah hotel dekat Masjidil Haram yang menampung jamaah haji roboh dan menewaskan 76 orang. Masih di bulan Januari 2006, jamaah terinjak-injak karena terpeleset saat bus pengangkut jamaah tiba di dekat Jembatan Al-Jamarat dan menewaskan 346 orang. Tahun ini, di 11 September 2015, alat proyek berat keren roboh akibat cuaca buruk dan menimpa Masjidil Haram dan menewaskan 107 orang, serta melukai 238 jamaah. Terima kasih. Terima kasih.